Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. ...dengan percaya orang Jawa Tengah, Ganjar, dan Jokowi. Liga kemudian mengkaitkannya dengan kasus kekerasan di Papua. Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Gatot pigai, memprovokasi, memecah belah, tapi terbukti rakyat makin solid. Artikel oleh Shardy. Bulan September baru saja berlalu nih guys. Tapi sebelumnya sempat memanas ya, polemik terkait isu PKI. Seperti biasa, publik bahkan sudah menghapal kalau di bulan tersebut akan ada orang stres yang keluar entah dari mana dan teriak PKI telah bangkit. Karena dihidupkan lagi melalui tujuh bola nagia. Nah, di tahun ini guys, isu tersebut pun juga kembali dihambuskan oleh Gatot Normantio. Di tahun ini, Gatot seolah menjadi single fighter yang berjuang dengan porsi yang lebih banyak. Narasinya agak berbeda di tahun ini guys. Gatot menyampaikan indikasi adanya penyusupan kembali pendukung PKI ketubuh TNI dalam sebuah acara diskusi webinar bertajuk TNI versus PKI. Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya diorama atau patung tokoh penumpasan G30S PKI di Museum Dharma Bakti di Markas Kostrat. Tentu saja ini adalah kesimpulan yang sangat gegabah sekaligus tendensius ya guys. Seorang mantan panglima TNI tidak seharusnya membuat statement sampah seperti itu kecuali punya agenda politik. Buzuk. Seharusnya cukup ingatkan saja akan bahaya komunisme itu sendiri. Tapi yang Gatot lakukan ini adalah membutuhkan sebuah persepsi yang digunakan untuk menggiring pemikiran publik terhadap isu kebangkitan PKI guys. Ini tidak ada bedanya dengan upaya adu domba untuk memecah belah. Dalam waktu yang tidak lama ini juga langsung muncul kebenaran sekaligus menampar telak muka Gatot. Ini membuktikan kalau Gatot memang sangat keji ya dalam membuat tudingan yang sembarangan. Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2021, mantan pangkosrat Letnan Jendral TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution didampingi oleh Kaskosrat dan juga Irkosrat Bersilaturahmi kepada pangkosrat yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut. Azmin ini adalah orang yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut guys. Dia ini meminta agar patung-patung yang telah dibuatnya itu untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan juga batin dari beliau ini. Dan ini terkait dengan agama guys, sehingga pihak Kaskosrat pun mempersilahkannya. Gatot tidak meminta maaf sama sekali guys habis ini, seolah-olah ucapannya ini adalah ucapan sepela yang tidak perlu dianggap serius. Seperti biasa orang ini membuat keributan tapi seolah merasa tidak berbuat apa-apa. Angkuh dan juga sombong ya. Jelas sekali kalau orang ini punya agenda dibalik ucapannya. Dan jelas sekali dia melakukan itu di saat ISO PKI menghangat di bulan September kemarin guys. Gatot ini memang memiliki ambisi dan caranya menyeluruhkan ambisi tersebut terbilang mengerikan dan juga keterlaluan. Orang seperti dia tidak bisa dipercaya guys. Orang yang kerjaannya hanya jualan isu provokatif. Tidak pantas menjabat apapun kecuali sebagai gelandangan atau badut politik. Survei SMRC ini mengeluarkan hasil survei terbaru ya terkait sikap publik terhadap Pancasila dan juga ancaman komunisme. Hasilnya ada sebanyak 84% responden tidak setuju PKI bangkit guys. Hanya 14% yang setuju PKI telah bangkit. Akan tetapi angka ini tetap ya tidak berubah alias stagnan selama 5 tahun terakhir di kisaran 10 hingga 16%. Yang artinya publik tidak terlalu ambil pusing dengan isu ini. Mungkin karena memang tidak mau tahu atau sudah sadar bahwa isu ini adalah permainan buzuk yang dilakukan oleh kelompok yang nafsu politiknya sudah sangat gila. Kelompok ini ingin agar terjadi pecah belah di antara bangsa kita. Menjaring sebanyak mungkin orang agar percaya PKI bangkit. Lalu menyalahkan pemerintah yang diam tidak melakukan apapun. Nah tidak lama berselang nih guys ternyata Natalia Wispigai pun juga membuat polemik baru. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kepediaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua. Injek-injek harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, munyedin sampah. Kami bukan rendahan. Kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan PKI. Nah tidak lama kemudian PKI juga membantah bahwa dirinya telah melakukan rasis guys. PKI ini bahkan meluding balik dengan mengatakan orang-orang yang meluding dirinya rasis adalah pendukung Jokowi ataupun Ganjar yang sakit hati terhadap dirinya. PKI menyebut dirinya sebagai penentang rasisme di Indonesia. PKI pun lantas kembali menegaskan bahwa cuitanya tersebut tidak bermuatan pesan rasialisme. Kecuali ada misalnya nih Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar. Ada tanda koma antara verasa Jawa Tengah dengan verasa Jokowi dan juga Ganjar. Baru. Itu adalah tiga variable. Kalau langsung tidak ada tanda komanya di situ, itu aksioma memang Jokowi dari Jawa Tengah. Kata PIGAI. Orang saja yang mau kait-kaitkan dengan rasisme. Memang karena mereka sudah pendukung fanatik dan mereka sangat benci sama saya karena 10 tahun saya konsisten kritik Jokowi. Katanya lagi guys. Sebenarnya cuitan PIGAI bisa diperkarakan loh karena terlalu jelas buktinya. Memangnya sejak kapan sih Pak Jokowi dan juga Ganjar bunuh rakyat Papua? Sejak kapan mereka menghina rakyat Papua dengan kata-kata kasar? Ini adalah halusinasi dari PIGAI yang memang sengaja memancing keributan. Mungkin PIGAI memang ada maksud ke arah sana ya guys. Dia menggunakan cuitan ini untuk memancing polemik agar ada yang terpancing emosinya dan juga membalas balik dengan kalimat mengandung Sarah. Begitu misalnya nih. PIGAI ya dibalas balik dengan statement bernuansa Sarah timbul sentimen kesukuan sehingga terjadilah keributan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pemerintah lagi yang disalahkan. Masalah ini sudah pernah terjadi guys. Salah satu contohnya adalah provokasi dari Veronica Koman. Apakah konflik yang sama mau diulang lagi? PIGAI ya seolah yakin kalau dia menyerang dengan kontroversi. Ini pasti tidak akan seheboh jika pihak lain yang menyerang dirinya dengan nuansa Sarah. Ini adalah kelicikan yang terselubung guys sebenarnya. Tapi untung saja hingga saat ini tidak ada yang terpancing. Di media sosial sedang heboh Pak Jokowi turun dari mobil dan juga bertemu dengan seorang biarawati yang mengejarnya guys. Biarawati itu pun juga sampai terharu karena ada kepala negara yang mau turun dari mobilnya bertemu dengan orang kecil seperti dirinya. Pelaksanaan pon di Papua pun juga yang pertama kalinya di daerah tersebut. Adalah bukti kalau provokasi dari PIGAI ini tidak lebih dari nafsu politik buzuk yang tidak lagi dipedulikan oleh rakyat Papua sekalipun. Statement PIGAI tidak lebih hanya sebutir debu halus dibandingkan dengan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Papua. Keadilan pembangunan dan juga perhatian lebih dibandingkan presiden era sebelum-sebelumnya. Well Gato dan PIGAI boleh memprovokasi atau berusaha ya mengadu domba rakyat guys. Tapi faktanya rakyat tidak terpancing dan juga tetap solid. Bukti kerja jauh lebih nyata ketimbang niat licik dengan ucapan yang tidak beradab. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk membuat mereka kalah telak selain mengabaikan mereka. Anggap saja guys narasi mereka itu ibarat angin kentut yang baunya hanya sebentar lalu hilang tertiup angin gitu ya. Gimana nih guys jadi menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di suara rana besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.